baik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi kami akan mengupdate sebuah berita gembira untuk guru nanti tanggal 29 Maret sampai tanggal 31 Maret dan tanggal 30 Maret 2022 tentunya di antara kedua tanggal ini yaitu 29 Maret dan 30 Maret yang kami bahas disitu adalah terkait update status guru honorer ke P3K Guru nah tentunya ini menjadi apa namanya kabar yang didantikan oleh rekan-rekan guru sekalian terkait penantian panjang kita untuk menjadi ASN P3K Guru baik Bapak Ibu Guru mungkin kita coba lanjut saja ke informasinya nah disini berita ini datang di Provinsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat teman-teman ya badan kepegawaian daerah dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mana di memuju tertanggal surat edaran ini 24 Maret 2022 surat ini bernomor 800-253-A3-2022-BKD hal penyerahan SKCPNS dan P3K tahap yang pertama nah disini sehubungan dengan penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 dan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 formasi tahun 2021 pada lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh Gubernur Sulawesi Barat maka diundang untuk menghadiri acara yang dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari Rabu teman-teman ya 30 Maret 2022 waktu pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai tempat pelataran gedung merah putih kantor Gubernur Sulawesi Barat pakaian CPNS pakaian PDH Keki dan yang kedua P3K wajib berpakaian PDH kemeja putih celana roh hitam demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih ini tanggal 30 Maret teman-temannya 2022 akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan oleh rekan-rekan guru P3K tahap pertama di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kenapa? karena pada tanggal 30 Maret 2022 nanti akan ada penyerahan SKP 3K tahap pertama tentunya masuk dalam kategori P3K tahap pertama guru dan non-guru dan bersama dengan CPNS juga seperti itu Bapak Ibu tentunya ini menjadi kabar yang sangat luar biasa untuk rekan-rekan guru yang lolos P3K tahap pertama di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kami ucapkan selamat dan semoga berkah dan amanah dalam menjalankan tugas baru dan tugas negara nantinya baik kita lanjut lagi ke informasi yang cukup penting juga teman-teman ya ini datang dari pemerintah Surakarta ya jadi pemerintah lingkup kota Surakarta badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia disini katakan suratnya tanggal 22 Maret 2022 ya teman-teman ya nah disini PM 0502 1797 2022 sehubungan dengan selesainya penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjenjang kerja fungsional guru tahap 1 dan 2 kota Surakarta formasi tahun 2021 badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota Surakarta akan menyelenggarakan kegiatan penyerahan keputusan pengangkatan dan simbolis perandatanganan surat perjanjian kerja bagi P3K fungsional guru tahap 1 dan 2 kota Surakarta formasi tahun 2021 berkaitan dengan hal tersebut maka bersama ini mengundang saudara-saudari untuk wajib hadir secara pribadi pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 jam 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai tempat gedung tawanggarum kantor wali kota LAMT2 pendapi GD wali balik kota Surakarta sesuai lokasi masing-masing daftar terlampir acara penyerahan keputusan dan penandatanganan surat perjanjian kerja pegai pemerintah dengan perjanjian kerja seperti itu ya pakaian baju kemeja putih langan panjang bawahan panjang hitam bukan jeans bagian berhijab menggunakan hijab warna hitam bersepatu fantofel hitam catatan hadir secara pribadi tepat waktu dan diwajibkan memakai masker berwarna putih serta mematuhi protokol kesehatan membawa fotokopi KTP, ballpoint, tinta hitam clipboard papan ujian materi 10.000 sebanyak 2 lembar ya jadi ini tentunya menjadi kabar gembira tanggal 29 Maret untuk rekan-rekan guru P3K tahap 1 dan 2 di lingkup pemerintah kota Surakarta karena akan ada penyerahan keputusan pengangkatan simbolis ya penandatanganan surat perjanjian kerja bagi P3K fungsional guru tahap 1 dan 2 kota Surakarta formasi tahun 2021 luar biasa sekali teman-teman ya nah ketika teman-teman sudah mendapatkan apa namanya istilahnya sudah penandatangan kontrak kerja maka secara otomatis nantinya teman-teman akan mendapatkan SK ya nah disini kami akan melihatkan contoh SK perjanjian kerja atau SK P3K guru ya nah disini dikatakan ya ini contoh SK nya di lingkup pemerintah Kabupaten Garut ya sekretaris daerah perjanjian kerja kemudian disini ada nomor suratnya pada hari Senin tanggal 7 bulan Maret tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini nama jabatan ya seperti ini nah ini contoh suratnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Garut berdasarkan surat keputusan Bupati Garut no. 800 CAP 187 BKD 2022 tentang pendelegasian WW6 penandatangan naskah dinas ke pegawai bidang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Garut tanggal 21 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut pihak ke-1 nah jadi kemudian disini teman-teman ya pihak ke-2 nama nomor Indupi 3K tempat tanggal lahir pendidikan alamat nah jadi disini untuk penandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan SK teman-teman ya nah disini pihak ke-1 dan ke-2 sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal palsu sebagai berikut nah beginilah teman-teman ya model ya beginilah sebenarnya modelnya SK P3K ya atau beginilah model dari perjanjian kerja P3K guru maupun non guru seperti ini jadi teman-teman akan dikontrak selama 5 tahun dan gajinya itu setara dengan pegawai negeri sipil bahkan boleh dikata di atas teman-teman ya dan mendapatkan tunjangan-tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil untuk guru dan menerima juga tunjangan profesi guru seperti itu bapak ibu ya oke nah yang lebih jelas disini teman-teman ini model contoh perjanjian kerja ya jadi disini kalau perjanjian kerja itu itu ada apa namanya pihak kesatunya dalam hal ini pemkap yang bersangkutan teman-teman ya kemudian pihak kedua yaitu guru honorer yang lolos P3K yang bersangkutan seperti itu itu dikatakan pihak kedua nah disini ada masa perjanjian kerja teman-teman ya disini ada masa perjanjian kerja jabatan dan unit kerja masa perjanjian kerja disini ini 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februar 2027 kita tidak usah lihat bulannya karena pastinya berbeda nantinya dengan teman-teman apabila tidak bersamaan menerima SK kita lihat saja tahunnya disini tahun 2022 disini sampai tahun 2027 berarti sekitar 5 tahun teman-teman ya jabatan ahli pertama ya guru kelas berarti kalau ahli pertama berarti setara dengan golongan 3A teman-teman posisinya itu adalah golongan 9 nah masa kerja ini tidak usah dikatirkan memang tetap 0 tahun 0 bulan unit kerjanya sesuai dengan formasi yang ditempati lulus seperti itu Bapak Ibu ya baik mungkin cukup sampai disini informasinya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum